Bayi laki-laki berinisial IB berusia 1 tahun 9 bulan menjadi korban peluru nyasar saat tengah terlelap di kamar bersama kedua orang tuanya. Peluru yang diduga jatuh dari atap rumah tersebut langsung mengenai kaki kanan korban. Rahman menceritakan pertama kali mengetahui bayinya menangis bersama istrinya mengira jika anaknya kehausan. Namun sang ibu kemudian melihat banyak darah di sekitar kaki anaknya. Ternyata ada luka gores di pergelangan kaki. Mengetahui hal tersebut bersama istrinya ia membawa putranya ke rumah sakit untuk diberikan perawatan. Namun akhirnya anaknya mendapatkan penanganan di rumah sakit Urib Sumo Harjo dan minggu siang langsung dilakukan operasi pengangkatan proyektir peluru. Setelah sempat ditolak di rumah sakit Bumiwaras dan Geraha Husada dengan alasan kamar untuk bayi penuh. Atas kejadian ini dirinya pun langsung membuat laporan terkait hal tersebut ke Maporesa Bandar Lampung agar bisa ditindak lanjuti. Intinya sih jam 2 malam ya dini hari di hari minggu tanggal 4 Desember itu tiba-tiba anak saya nangis tuh tengah malam. Kirain minta susu kan seperti biasanya. Ternyata nangisnya ini karena sebab kakinya tuh kesakitan mungkin ya. Dan pas kita lihat kakinya tuh udah bersimbah darah. Langsung panik saya lihat kakinya udah bersimbah darah, ada bekas sayatan gitu dan ada sedikit tonjolan. Langsung bergegah saya ke rumah sakit. Pertama saya datangin ke rumah sakit Bumiwaras dan disana dilakukan ronsen ya. Setelah itu ternyata ruangan yang untuk anak kecil itu penuh. Jadi kita dialihkan ke Geraha Husada. Dari Geraha Husada begitu pun sama tuh kasusnya. Jadi ruangan untuk balita itu kosong. Penuh ya. Karena anak saya ini korbannya berumur 1 tahun 9 bulan. Jadi masih terhitung balita kan. Jadi tidak bisa digabungkan dengan pasien dewasa. Akhirnya kita direkomendasikan dari Geraha Husada itu ke rumah sakit yang tipe B. Ke rumah sakit Uruf Sumarjo. Akhirnya disitu kita urus administrasi dan dapat ruang dan dilakukan operasi di jam 3 sore, jam 4 sore dan ternyata ditemukan satu butir peluru warna emas. Kepala Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung, Kompenspol Inu Haryanto mengatakan kemarin sudah dilakukan oleh TKP di rumah masyarakat Kelurahan Kuripan, Teluk Butung Barat dan melakukan komunikasi dengan pihak keluarga terkait peristiwa tersebut untuk proyektil akan dilakukan uji balistik. Sementara kasus ini masih dalam proses penyelidikan oleh Polresa Bandar Lampung dengan memeriksa sejumlah saksi mengumpulkan barang bukti terkait peristiwa ini. Warga itu seperti apa? Kita lihat lokasi, informasi kami lihat secara utuh, kemudian kami lihat korbannya juga di rumah sakit, kami melakukan komunikasi dengan pihak keluarga terkait peristiwa tersebut. Kemudian dengan pihak rumah sakit terkait proyektil yang ada yang diangkat di pergelangan kaki sebelah kanan kami melihat, kemudian kami melakukan proyektil sebut untuk kami lakukan uji balistik. Nah, sementara kasus ini masih dalam proses penyelidikan kami di Polresa Bandar Lampung. Untuk hasil penyelidikan secepatnya akan disampaikan setelah seluruh proses telah dilakukan. Randy Mahardika melaporkan.